Selamat pagi Pak Haji Wastaka Orderan Sopi Kabupaten Indramayu Panel PLTS 2000W mode kapasitas Baterai Varian 24V Panelnya barusan naik Pak Sekarang pemakaian rumah 900W Kemudian KWH nya Sudah terpakai 0,9 Tadi pagi naik Satu jaman Kemudian baterai Sekarang 79% Ini tampak dalam Solar panel terpasang di atas Ada 1500Wp Tapi maksimalnya 1400Wp Kalau Menurut acuan referensi SCC Kalau main di 24V 1400Wp Kemudian baterai yang saya pakai ini ada 4 Yang bagian atas 190A4 Saya coba Beberapa hari Kalau tidak ada kendala Insyaallah Senin siap kirim Selamat pagi Pak Panelnya hari ini kita turunkan Orderan Sopi KWH Sudah terpakai di 19,1 Sekarang running 500W Kondisinya mendung Didapat 3,3,4 Ini nanti untuk port Kondisinya sudah ada tulisan semua Jadi 2 kabel ini Portnya ini PLN masuk Dari KWH Kemudian melanjutkannya ke beban Kemudian nanti untuk pertama kali Connect semua Apa namanya Saya Gini Pertama kali connect semua Nanti yang nyala itu Baterai dulu Kemudian baru PV Seperti ini Tidak boleh PV atau solar cell dulu Baru baterai Jadi baterai harus masuk dulu Kemudian baru Solar panel Kalau untuk matikan Solar cell dulu Baru baterai Kebalikannya Terus yang lain Nanti kalau misal Untuk sambung-sambungannya Nanti bisa kontak Lewat WA Kalau sudah ada panel Surya Kalau sudah ada Baterainya Nanti untuk Rangkaian seri Paralelnya PV Bisa kontak Kemudian untuk Settingan ini Ini settingan Cut off tengah Digerakan sama LVD low voltage Disconnect Kemudian yang Settingan tegangan Terendah Di kontrol sama SCC Ini saya taruh Di 23,8 Jadi kisaran 40-50% Akan switch Ke PLN Habis PLTS bisa jalan Kalau ditandai Lampu led ini Nyala Ini mati Berarti dia Posisi baterai Terbaca Habis Penjelasannya panjang Nanti ikutin aja Pokoknya Ini saya coba Turunkan Ya Nah Seperti ini Kalau lihat ini Nyalah PLTS Bisa jalan Ini saya Kembalikan Ke settingan 23,8 23,8 Ini saya Coba jelaskan Nanti Untuk kabel Kabelnya Ini kabel Baterai 16 mili Satu ujung Ada sekun Kemudian Satu ujung Nanti Nancep Ke MCP Yang tulisannya Jalur Baterai Yang sampingnya Solar Share Dari Jalur PV Kemudian Ini sistemnya 24 volt Kalau pakai AK2 Ini Jumper Seri Kemudian Yang ini Braket Bawah Ini Braket Bawah Ini Visernya Kalau Braket Atap Braket Atas Sudah Nempel Jadi Tinggal Ngebor Di Tembok User Manual SCC User Manual Sino Tamer Itu Untuk Overload Ya Nanti Apa Namanya Bisa Disetting Lagi Jadi Ngamanin Inverter Saat Beban Lebih Jadi Yang Protect Itu Nggak Cuman Inverter Itu Juga Nanti Bisa Protect Terje